Kita ingin informasi selanjutnya pemirsa ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah gerakan masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang ini sempat melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes terhadap pemilu yang dinilai dipenuhi kecurangan. Dalam aksinya, massa menuntut DPR untuk turun tangan dengan melakukan hak angket. Massa juga memprotes pembagian bansos yang dilakukan untuk kepentingan politik yang menyebabkan naiknya harga beras. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini jalannya aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI, sudah ada rekan kami Galuh Pandu yang berada di lokasi. Ya selamat sore, Galuh apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung dan bagaimana situasi saat ini di sana? Selamat sore Kevin dan pemirsa, saat ini orasi masih dilaksanakan namun sudah menuju ke penghujung acara. Yang artinya penghujung acara ini para orator sudah mulai berdoa untuk mengakhiri dari orasi atau aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung DPR Republik Indonesia ini. Dalam unjuk rasa ini tadi sempat diwarnai aksi protes dengan membakar ban yang mengakibatkan asap hitam menggubung tinggi ke angkasa. Kemudian juga sempat diwarnai kericuhan. Dikarenakan bahwa aksi ini terdiri dari dua kelompok, kelompok yang pertama adalah kelompok yang perlu terhadap penggunaan hak aksi DPR RI. Kemudian ada kelompok yang kontra terhadap penggunaan hak aksi DPR RI. Sehingga dua kelompok tersebut sempat terjadi kericuhan sedikit di pembatas area aksi dan sempat terjadi lempar aksi botol air minum. Dan dapat kami memastikan orasi ini sudah mulai berakhir dan mereka sudah memutar musik-musik untuk menyemangati mereka yang nantinya bahwa aksi akan dilanjutkan apabila tidak mendapatkan tanggal 8 dari Parlemen pada tanggal 8, 9 dan juga 10 Maret 2024 yang artinya menjelang kemasuki bulan suci Ramadan 2024. Dan dapat kami memastikan pula bahwa aksi ini dilakukan untuk memberikan sejumlah keuntutan yang terakhir adalah menurunkan harga sepako dan tahan bakar minyak, kemudian juga menolak pemilu curang serta mereka mendorong untuk menyegerakan penggunaan hak aksi DPR RI. Mengisuk pemilu curang 2024 hingga memaksudkan musik daya Jokowi. Dan mereka juga meminta untuk pengusuk bansos yang melakukan atau menggunakan pelanggaran APPR serta meminta untuk menurunkan atau mempecat komunisioner KPU serta Tawas KU RI yang mereka agak melakukan kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebelumnya mereka melakukan long plans dari Semayang dan juga DPR RI mulai dari jam 10 pagi hingga saat ini. Dan aksi juga sudah berakhir, masyarakat yang ikuti aksi ini berlangsung meninggalkan acara dan seperti yang akan dilanjutkan kembali minggu depan serta kami berikan informasi bahwa aksi akan kembali dilaksanakan pada tanggal 8, 9, dan 10 Paret mendatang. Demikian dapat kefirmasikan sementara kekali keana kefir. Terima kasih Galupandu, nampaknya sudah mulai akan membukarkan diri dari masa aksi. Terima kasih, jaga keselamatan, selamat kembali bertugas. Galupandu.